Baik, yang kedua kita baru menggunakan alat atau perangkat namanya router jika beda subnet Contoh ya, menurut perhitungan contoh jika Anda melihat ke IP 192.168.1.1 Ini saya zoom, yang ini 1.1 Maka yang bisa connect hanya yang ini, Anda lihat di sini, yang host address ini mas Mulai dari 1.1 sampai 1.15 itu bisa connect Selain ini tidak akan bisa connect ya Ini saya besarin dulu Yang bisa connect hanya antara 1.1 sampai 1.14 Selain ini tidak bisa connect Misalkan ya, ada dua komputer yang satu alatnya 1.1, yang satu alatnya 1.30 Maka tidak bisa connect Kenapa? Kelasnya sama tapi subnetnya berbeda Saya buktikan ya, bentar Ini selesnya 28 Oke, saya membuat dua buah PC mas PC dulu pak ya, laptop lah, ganti laptop aja lah Laptop sama laptop Oke, di sini nanti laptopnya ini Anda kasih Ini kasih nama boleh lah ini ya, misalkan Asus misalkan ya, ini misalkan Lenovo misalkan, terserah Asus atau Acer, gitu ya, terserah Di sini misalkan Asus ROG, IP-nya misalkan seperti ini 192.168.1.1.1.28 Oke, yang di sini, ini saya copy aja mas Paste, di sini IP-nya 1.30 Oke, ini saya taruh sini Ini, ini saya koneksikan ya Pakai kabel, cross ya Ini ke sini ya Oke Oke, ini sekarang masukkan, kita masukkan ke sini Desktop IP 192.168.1.1.28 28 berarti 240 Yang ini Sebentar ini 192.168.1.30 Setelah 28 Seperti ini Kalau sudah, sekarang kita coba koneksikan Ini ngirim ke sini, kita lihat Progress kan, gak bisa Violet Kita coba lagi Ini ngirim ke sini Gak bisa Kalau anda coba sampai dua kali, tiga kali, gak mau Ya, gak bisa memang Kalau yang mengalami seperti ini Pak, ini bisa gak di koneksikan? Bisa Tambahkan alat namanya router Mereknya terserah sampaian Caranya gimana? Caranya seperti ini Kalau yang tadi kan contohnya direct routing ya Berarti direct routing itu Dia hanya butuh satu router, beres Dia hanya butuh satu router, beres Ini namanya direct routing Kalau yang indirect routing Atau undirect routing Itu routernya lebih dari satu Itu namanya undirect routing Atau indirect routing Ya Contoh ini satu router bisa gak? Bisa Caranya sama Ini saya hapus dulu Saya kasih router Routernya terserah ya Contoh yang lain lah Misalkan routernya 84 ini Yang ini ya Namanya routernya misalkan Kasih nama R-min Cisco Routernya Cisco Misalkan ini ya Terus ini saya hubungkan Sama kayak tadi ya Ini Ini Oke Terus kita harus tahu tabelnya Harus tahu tabelnya Kalau yang ini 1.1 Dia harus Yang disini Yang F-A-0 Harus antara 1.1 Sampai 1.15 Harus antara ini Contoh Yang F-A-0 Kita kasih 1.14 Misalkan Jadi ini saya klik 1.14 Oke ya Beres Seperti ini Nah ini IP-nya F-A-0 Terus yang ini 1.30 Mas kita lihat disini Yang 30 itu Yang ini Anda lihat dibalik kedua ini Ini hanya bisa connect Antara 1.17 Sampai 1.30 Berarti disini Kita kasih IP Misalkan 1.20 Misalkan Kan antara ini kan Berarti ini saya klik Gambar ini Kasih label dulu ya Kasih keterangan Ini 20 Harus 1 subnet Antara titik ini Titik ke titik itu Harus 1 network Harus 1 subnet Sudah ini Tata disini Sekarang kita masukkan Gatewaynya Berarti IP ini Jadi gatewaynya ini IP yang 14 ini Jadi gatewaynya ASUS ini ya Oke Kita klik Kita belajarnya bertahap Ini GW 192 168 1.14 Gatewaynya Kalau yang ini Gatewaynya GWnya Gatewaynya 192 168 1.20 Sekarang kita masukkan Sekarang Klik Yang ASUS ini Kita masukkan disini Sorry Kekilin aja Supaya kelihatan IPCM juga Gatewaynya diisi Kenapa Soalnya nyambung router 192 168 1.20 Ini kita tutup Mas Berarti Anda kalau belajar Teori jaringan Bisa menggunakan Simulasi ini Pakai Cisco Pakai Tracer Cuman ini Masalahnya Dia hanya bisa Nyopak perintah Cisco Jadi ini Cisco Pakai Tracer Itu hanya bisa Nyopak perintah Cisco Kalau Anda belajar Linux Di sini Tidak bisa 192 168 14 Satunya mana Pak 14 Sampai keliru inputkan Kita lihat dulu Kita cek Kita arahkan ke perangkatnya Ini muncul Itu gatewaynya Arahkan ke sini Muncul itu gatewaynya Oke beres Kalau sudah Sekarang kita nyeting ini Sama kayak tadi Ini di klik Ingat ini saya rekam Bisa dilihat di channel saya nanti CLI Ini di klik Mas Klik no Besar kecil Pengaruh Kalau disini Enter And Configure Terminal And itu enable Configure Terminal Singkat Enter No IP domain Main lookup Do way Disimpan No IP domain Main lookup Ini untuk apa? Untuk menghindari kesalahan Menghindari kesalahan Oke Kalau sudah Sekarang Saya setting IPnya Int F 0 0 IP Add 192 168 114 255 255 255 255 24 Ingat harus paham 128 berapa 129 berapa Kalau tidak paham Di tabelnya Sehingga kemarin Sudah saya kasih tahu Kalau lupa dibuka lagi Enter Terus kita aktifkan No sh Enter Beres Ini penyakit nanti Sekalian Di hasil ke sebelah Sekarang ini FA01 Int F0 Slash 1 IP Add 192 168 114 20 255 255 255 No sh Due Beres Kalau sudah disimpan Due itu simpan Kalau sudah Duenya belum Due Kalau sudah Tutup Sekarang kita coba Sekarang Ini ke sini Sukses Terus Router ke sini Ke asus ini Dua kali Pak Hiap Oke Ini ke sini Oke sukses Terus ini ke sini Sukses Beres Ini contoh Beda Subnet Menggunakan Router